Selamat datang kembali di channel Matematika, saya Dan, ya. Hari ini akan bahas soal yang seperti ini. Pada perkalian di bawah ini, setiap huruf mewakili angka yang berbeda dan tunggal. Berapakah nilai A tambah B? Oke, ini ada A7 dikalikan dengan 5B. Lalu proses-proses hasilnya seperti ini. Jadi kalau dikalikan hasilnya 2.183. Oke, kita bisa langsung menebak B-nya ya. Karena 7 dikali sesuatu hasilnya satuannya adalah 3. Jadi kita bisa cari 7 dikali B, itu harus sesuatu yang belakangnya adalah 3. Ya, berarti jelas satu kan tidak mungkin. Berarti 7 kali, yang hasilnya belakangnya 3. Berarti 7 kali 9. Dari sini kita dapat B sama dengan 9. Berarti ini, ini nilainya adalah 59. Oke, kita mau cari A. Daripada saya nebak-nebak nilai A, karena saya sudah punya hasil, saya tinggal gunakan pembagian saja ya. Jadi, saya tinggal bagi saja 2.183. Ya, kita manual saja dibagi dengan, ya B-nya kita dapat 59 kan. Oke, ini 3 digit. Kalau saya ambil 3, ya 3 harusnya bisa. 3, ini 27. 7, 2, 15, 17. Oke, kita kurangkan. Ini 1, ini 11 berarti 41, ini 3. Oke, 59 kali, berapa yang paling dekat ya? 7. 7 ya, ya pas ya. 7 kali 9, 63. Ini 6, 35, tambah 6, 41. Jadi pas, ini nilainya 0. Berarti jawabannya adalah 37. Oke, jadi dari sini. Di sini saya dapat A sama dengan 3, B sama dengan 9. Jadi dari sini A tambah B, kita dapat jawabannya 12. Oke, selesai.